Wah akhirnya, Prilila Tukansina jadi bos klub persi kota Tangerang. Halo sahabat sports right now. Jangan lupa ngopi ya, agar harimu lebih semangat dan menyenangkan. Wah akhirnya, Prilila Tukansina jadi bos klub persi kota Tangerang. Aktris dan pengusaha, Prilila Tukansina mendatangi kediaman wali kota Tangerang Aris Raca Diono Wismansha untuk meminta izin bergabung dengan klub sepak bola persi kota Tangerang atau persi kota FI. Kedatangannya bersama sang adik, Raja Latukansina untuk menjadi bos klub bola ini diunggahnya di kanal Youtubenya pada Senin 24 Januari 2022. Berikut pernyataan Prilila Tukansina setelah bertemu dengan wali kota Tangerang. Aku kan sudah bilang di Instagram, pengen punya klub bola. Bukan Prilila namanya kalau tidak diseriusin. Saya dari kecil di kota Tangerang, gak mungkin saya gak mau berkontribusi dengan kota kelahiran saya kan? Saya ingin kasih lihat kalau perempuan bisa gabung dengan klub sepak bola. Perempuan juga suka bola, saya ingin jadi yang pertama dengan persi kota. Selain kota sendiri, bakat pemainnya juga berkembang, ucap Prilila Tukansina. Arief mengatakan senang dengan keinginan Prilila menjadi pemilik klub persi kota Tangerang. Ia senang kalau Prilila dan Raja sebagai putra daerah bergabung di klub dengan memberikan kemampuan terbaiknya, ucap Arief Raja Diyono, wali kota Tangerang. Video pertemuan Prilila dengan wali kota Arief Raja Diyono ini juga dipromosikan di akun Instagramnya. Selangkah lebih dekat, Aku mau persi kota bangkit dan bisa maju sama-sama, kita bikin Tangerang bangga, tulisnya pada keterangan di Instagram. Kalau Prilila atau Tukansina jadi bos persi kota Tangerang, Pasti tambah seru ya, sepak bola Indonesia. Nah, itulah berita olahraga kita hari ini. Dan bagaimana tanggapan kalian tentang Prilila Tukansina yang akan jadi bos persi kota Tangerang? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah nonton. Semoga harimu menyenangkan ya. Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.